Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua jumpa lagi di Jona Cemilan Di video kali ini aku mau share kegiatanku saat renovasi dapur Nah buat teman-teman yang penasaran simak terus videonya ya Januari 2020 tepatnya tanggal 1 ini kami diberi banjir Dan banjirnya ini cukup tinggi ya sampai bikin jembatan di dalam rumah Nah ini banjirnya cukup lama kira-kira ada 3 hari untuk di dalam rumahnya Dan 4 hari ini di luar rumah jadi lebih lama di luar ya Karena banjir jadi renovasi di tahun 2020 terhenti Dan ini mau dilanjutkan di tahun 2023 Keadaan sebelum direnovasi seperti ini ya Jadi dapurnya ini masih berantakan Keadaannya kayak gini Dan Alhamdulillah dari dapur ini Aku bisa membuat pesanan untuk customer Bisa memasak untuk suami Nah dengan jangka waktu 2 tahun Disini aku sambil ngumpulin dananya untuk renovasi dapur selanjutnya ya Untuk dindingnya ini masih hebel jadi belum di Plaster Nah untuk barang-barangnya juga terlihat berantakan banget ya Nah untuk bagian atas jadi untuk ruang atas ini dipakai untuk gudang dan juga untuk meletakkan torrent ya Nah ini dipakai kalau lagi banjir jadi disini tempat untuk fungsi Nah ini hamin 1 untuk renovasi Sebelumnya aku udah beresin semua barang-barang yang di dapur ini Aku pindahin dulu jadi aku pindahin ke ruang tengah Ini aku pindahin sama suami Nah untuk rak piring Doraemon tadi aku ubah menjadi kayak gini ya Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana nanti bakal aku cantumkan videonya Ini hari pertama Jadi disini ada suami Mang Heri sama Mas Adit kakakku nomor 3 Nah ini lagi-lagi teman-teman untuk mentega putih hati-hati ya Ini kemarin mampet dan setelah dicek ternyata banyak banget Jadi jangan sembarangan buang ke saluran pembuangan Nah ini lanjut untuk hari selanjutnya Untuk prosesnya ini udah mulai bikin meja dapur dan aku beli keramik Nah setelah selesai ini lanjut untuk ngeplur dan ngaci dulu ya Ini lanjut pasang keramiknya Ini lumayan lama ya untuk pemasangan keramik meja dapur Ada 2 hari Nah untuk tangganya juga ini diubah Karena masih terasa terlalu tinggi untuk naiknya Jadi dibikin landai lebih landai Alhamdulillah ini untuk keramiknya udah beres Kita lanjut ke ruangan atas Karena ini bakal dilanjut untuk pengerjaannya ya Nah ini udah basah Nah ini untuk ruangan atas Tembok ini nanti bakal hilang ya teman-teman Jadi nanti bakal terlihat luas Nah ini hari selanjutnya Untuk kasulnya udah naik Nah ini asbestnya udah siap untuk dipasang Nah ini alhamdulillah udah beres Dan itu ada masku yang nomor 3 Untuk letak torrent ini Nanti bakal pindah ke pojok sana ya Dan ini puing-puing yang perlu diturunkan Untuk tangganya Seperti ini Setelah beres ini selanjutnya Kita popok untuk bagian ruang atas Jadi disini yang ngerjain Bapak sama Mangheri ya Untuk Mas Adit atau kakakku nomor 3 ini Udah pulang Lanjut untuk pengerjaan plafonnya Setelah selesai Lanjut untuk pengerjaan keramik Nah untuk keramik ini Cukup satu hari aja ya Ini suami bantuin Untuk ngecat bagian bawah Jadi untuk keramik bagian atas ini Cukup satu hari Beres Nah ini di hari terakhir Mangheri disini Jadi aku minta tolong Untuk bikinin Pintu kolong dapur Ini dari Kayu sisa Dan pakai GRC sisa ya Teman-teman Dan alhamdulillah Ini udah jadi Cuma pintunya Belum kepasang semua Mangherinya udah pulang Ini dilanjut udah dipasangin Sama Bapak Lanjut aku mau Pasang untuk Wellpapernya Nah disini Ada Bapak lagi Ngecat Jadi Bapak bantuin Ngecat Karena suami kebetulan Masuk siang ya Untuk pemasangan Wellpapernya Simple banget Jadi cuma Kayak gini aja sih Untuk pembelian Wellpapernya Aku beli di Toko Orel Tinggal dirapikan Jadi perlu hati-hati ya Biar gak Mengkerut Selanjutnya Disini aku mau Pasang untuk Gegang pintunya Nah ini udah selesai Jadi untuk Pemasangan Kelang pintu Aku kerjain sendiri Alhamdulillah Beres Jadi tinggal Satu Karena udah malem Jadi dilanjut Besok pagi ya Ini udah Jam 10 malem Disini Aku istirahat dulu Besok paginya Ini suami Bersama Bapak Untuk beresin Untuk Pindahin barang-barang Dari Ruang tengah Ke dapur Dan ini udah Beres semua ya Alhamdulillah 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 di hari Minggu Ada kakak datang Dari Bekasi Dan Bogor Untuk Datang Menemui Bapak Karena disini Aku Mau pasang Neonbok Jadi dipasangin Sama Bapak Nah Ini Alhamdulillah Masih ada Rejeki Untuk pasang Neonbok Jadi untuk Bannernya Aku lepas ya Nah ini Di waktu luang Aku ngecet Untuk ruang atas Karena bingung Mau ngapain Nah kita Lihat dapurnya Dapur sederhana Alhamdulillah Ya Walaupun Sederhana Nah kita mulai Dari Sebelah sini Dulu Nah untuk Sebelah sini Ini ada Pintu kamar mandi Jadi pintu ini Selalu tertutup Karena kebetulan Di depannya Ada rak piring Untuk oven Disini Aku masih Pakai oven Tangkering Selanjutnya Turun ke bawah Disini ada Untuk hiasan Fondan Terus ada Spuit juga Jadi aku Kelompokkan Per Ininya ya Ada catakan Hurufnya Jadi supaya Nggak bingung Saat Mau pakai Nah disini Ada sendok Terus ada Lilin Terus ada Ini ada Label Nah disini Ada Cetakan Cetakan Ini tak terasa Lama-lama Cetakannya Banyak Padahal belinya Sedikit-sedikit Tahu-tahu Udah banyak Banget Nah ini Udah selesai Lanjut Kesebelah Kanan Disini Nanti Bakal aku pakai Untuk meja Saat mixer Nah ini Bagian atasnya Ada Bahan-bahannya Terus ada Sprinkle Coklat Coklat Warna Terus ada Pasta Nah untuk Bagian bawah Disini ada Pasta Black Core Minyak Sama Telur Nah ini Tadi aku Beli pisang Segini 10.000 Dapat 1.5 kg Jadi Lumayan Ya Nah ini Untuk Krak Cuci piring Ini Aku letakkan Di atas Westafel Jadi nanti Biar Tuntasnya Langsung Ke atas Ke bawah Westafel Untuk Westafel Disini Aku pilih Yang Dalam Kisaran 23 cm Nah untuk Sampingnya Ini Aku letakkan Untuk Ada Tempat Sendok Terus Tempat Bawang Ada Rak Bumbu Juga Jadi Ini Untuk Masak Bumbu Masak Jadi Supaya Nggak Kejauhan Ngambilnya Geser Kesebelah Kanan Nah Disini Ada Kompor Jadi Ini Aku Masih Pakai Kompor Yang Lama Jadi Yang Lama Ini Masih Bagus Jadi Disini Masih Dipakai Dan Ini Masih Benar-benar Apinya Juga Bagus Ya Selanjutnya Ini Kita Lihat Terak Bagian Bawah Ini Aku Manfaati Untuk Penyimpanan Penyimpanan Loring Lark Terus Ada Teflon Wajan Jadi Biar Nggak Kelihatan Berantakan Aku Letakkan Disini Nah Untuk Bagian Sebelah Sini Juga Sama Untuk Bagian Bawah Aku Letakkan Untuk Barang Barang Tapi Mohon Maaf Ini Masih Berantakan Ya Karena Kebetulan Masih Bingung Untuk Peletakannya Bagaimana Karena Nggak Ada Rak Jadi Ini Masih Aku Taruh Taruh Tapi Nanti Bakal Aku Beresin Nah Setelah Selesai Ini Ada Kulkas Di Samping Kompor Dan Di Bawah Tangga Jadi Ini Ruangan Kecil Kalau Nggak Dipakai Sayang Kalau Dipakai Lumayan Sempit Tapi Lumayan Juga Bisa Dibuka Pintunya Nah Untuk Membuka Pintu Kulkas Ini Tidak Bisa Full Jadi Hanya Setengah Nya Jadi Cukuplah Untuk Memasukkan Sayuran Ngambil Sayuran Gitu Nah Untuk Bawah Meja Tadi Aku Letakkan Untuk Kukusan Wajan Sama Kelakat Ya Jadi Memanfaatkan Tempatnya Nah Ini Dia Dapur Mungil Alhamdulillah Terima Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Selalu Mendukung Channel Jonah Cemilan Kita Langsung Aja Ke Lantai Atas Nah Untuk Lantai Atas Ini Masih Kosong Ya Teman Teman Jadi Disini Disini Nanti Nanti Niatnya Untuk Ruang Olahraga Di bagian Pojok Sana Itu Nanti Dipakai Untuk Gudang Jadi Nanti Bakal Aku Taruh Tirai Aku Kasih Tirai Nah Ini Ada Kasur Sama Bantal Sengaja Jadi Kalau Pengen Rebahan Disini Kan Ada Kasur Nah Untuk Tangga Ini Memang Kecil Jadi Cukup Untuk Satu Orang Naik Turun Nah Ini Untuk Gudang Sedikit Setelah Ditutup Hording Jadi Seperti Ini Ya Lumayan Ya Tertutup Berantak Jadi Jadi Ini Aku Pakai Hording Yang Di Bawah Karena Di Bawah Gak Pakai Hording Jadi Aku Pindah Ke Atas Dan Ini Aku Tutup Sementara Aja Nanti Kalau Untuk Hari Hari Aku Buka Nah Ini Keadaannya Kayak Gini Buat Teman Teman Yang Penasaran Untuk Merubah Lemari Doraemon Ini Langsung Aja Aku Kasih Videonya Jadi Pertama Untuk Gambar Doraemon Aku Bersihkan Menggunakan Cutter Jadi Digosok Gosok Kayak Gini Gampang Banget Gak Perlu Pakai Tinel Ataupun Bensin Cukup Pakai Cutter Aja Setelah Selesai Hasilnya Seperti Ini Jadi Terlihat Lebih Bersih Selanjutnya Disini Mau Aku Cat Untuk Ulis Bagian Biru Birunya Ini Aku Cat Pakai Cat Avian Atau Cat Besi Ini Hasilnya Untuk Wallpaper Itu Kemarin Pakai Wallpaper Yang Bekas Di Dapur Nah Sekarang Untuk Kasanya Mau Aku Tutup Dengan Stiker Kaca Es Ini Banyak Dijual Di Online Shop Ya Sebelumnya Ini Udah Aku Bersihkan Selanjutnya Aku Beri Air Yang Udah Dicampur Dengan Air Sabun Untuk Stikernya Ini Dilepas Bagian Satunya Lalu Ini Ditempelkan Jadi Untuk Ukurannya Jangan Terlalu Pas Sisakan Setiap Sisinya Satu Senti Nah Ini Langsung Nempel Dan Bisa Dirapihkan Menggunakan Scraper Kayak Gini Ini Hati-hati Jangan Sampai Sobek Dan Ini Langsung Didorong Aja Ke Bagian Bawah Nanti Otomatis Gelembung Gelembung Yang Masih Ada Akan Kedorong Ke Bawah Ya Nah Setelah Selesai Ini Mau Dirapihkan Untuk Bagian Sisinya Menggunakan Cutter Jadi Untuk Cutter Ini Pastikan Benar-benar Tajam Ya Jadi Satu Kali Potong Ini Langsung Terpotong Nanti Tinggal Dirapihkan Aja Lakukan Hingga Selesai Nah Ini Dia Hasilnya Jadi Untuk Berantakan Di Dalam Tidak Begitu Terlihat Ya Teman Ini Sangat Mengebantu Semoga Bermanfaat Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menyimak Videonya Hingga Selesai Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Kali Nenai Siap Tidak